Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan Salam Rahayu, Selamat Datang, Selamat Berjumpa Lagi Bersama Gus Aak Maung Dalam Channel Tanah Tanya Politik Semakin Gila, Semakin Asik Wahai para milenial, Generasi Z yang berbahagia Mari kita berlogika politik Karena semua teknologi yang kita nikmati saat ini Itu adalah hasil jeripayah logika Makanya orang-orang yang logikanya level tertinggi Mereka akan mencapai kemajuan yang dikendaki Oleh karena itu dalam memilih Capres di 2024 Coba kita pakai logika Jangan pakai perasaan Jangan ikut-ikutan Jangan asal-asalan Karena nasib negara ini Tergantung dari suara kalian Itulah yang disebut kedaulatan rakyat Suara rakyat, suara Tuhan Pilihlah Pilihan rakyat Yang sesuai dengan kehendak Tuhan Logikanya begini Maukah kalian punya calon suami Mantan pembunuh Dia sudah tobat Tapi semua orang tahu Bahkan keluarga kalian tahu Kalau calon suami kalian adalah mantan pembunuh Maukah Kalian punya suami Mantan pembunuh Maka pasti jawabannya Tidak mau Padahal dia sudah mantan Mantan pembunuh Padahal dia sudah tobat Tapi tetap saja Rekam bijak Adalah ukuran Untuk menentukan Suami Yang akan menjadi Pendamping hidupnya Benar enggak Tidak akan ada seorang wanita Yang mau menikah Dengan mantan pembunuh Begitu pula Dengan negara ini Tidak akan pernah mau Rakyat Indonesia Dipimpin oleh presiden Mantan pembunuh Mari kita pakai logika Karena orang yang sudah pernah Membunuh seseorang Suatu saat pasti Akan melakukan perbuatan Yang serupa Sadarlah wahai generasi Melenial Sadarlah wahai generasi Muda Jangan sampai Mantan pembunuh Mantan penculik Jadi presiden Di Indonesia Ini Demi Indonesia Ini Demi masa depan Kalian semua Prabowo Ia adalah Algojonya Odobal Pernah terlibat Dalam kasus penculikan Para aktivis Dan pembunuhan Para aktivis Tahun 1998 Cerdaslah wahai bangsa Salam aktivis 98 Salam Pancasila Assalamualaikum Warahmatullahi Barakatuh Selamat menikmati